Halo Football Lovers, kali ini kabar terbaru sepak bola akan membahas tentang alasan utama David Dasilva tampil ganas di Persebaya Surabaya, sampai pelatih klub rival pun ikut katain penampilan David Dasilva selama membela klub asal kota palawan tersebut. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa alasan utama David Dasilva tampil moncar di Persebaya Surabaya, sampai pelatih klub rival ikut tanggapi penampilan apiknya ini? Jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami, kabar terbaru sepak bola. Persebaya Surabaya punya kenangan manis dengan pemain-pemain asal Brazil. Rekam jejak apik itulah yang ingin diulang ketika bajul ijo mendatangkan David Dasilva. Sepanjang sejarah, Persebaya Surabaya pernah diperkuat pemain-pemain berkualitas asal Brazil. Sebut saja Jackson F. Thiago yang sukses mempersembahkan gelar sebagai pemain terbaik pada 1996-1997 dan pelatih terbaik pada 2004. Pelatih Persebaya yang merekrut David Dasilva ketika itu, yakni Alfredo Vera, punya alasan khusus. Menurut Alfredo, pemain berpostur 185 cm itu merupakan tipikal penyerang komplit yang cocok menghuni lini depan Persebaya. Pada tanggal 22 Maret 2018, Alfredo Vera pun mengatakan David Dasilva adalah penyerang yang hampir memiliki segalanya. Selain memiliki skill tinggi, dia juga punya kecepatan. Satu hal yang penting adalah dia termasuk pemain yang cerdas dan bisa bermain secara tim. Penampilan apik David Dasilva bersama Persebaya bahkan menuai pujian dari pelatih bayang karah FC ketika itu, yakni Simon McManamy. Pria asal Scotland, dia itu tak bisa membayangkan bila pada 2018 David Dasilva mampu tampil penuh semusim. Pada tanggal 25 November 2018, Simon McManamy pun mengatakan Jumlah gol yang dicetaknya hanya 1.3 pertandingan saja yang dijalani oleh David. Ada 11 pertandingan dia absen. Bayangkan kalau David bisa tampil dalam semua pertandingan Persebaya. Dia pasti lebih baik dari ini. Penampilan apik David Dasilva pada 2018 membuat namanya laris manis di buruk klub-klub luar negeri. Persebaya kelabakan menghadapi godaan dari klub lain. Persebaya sebenarnya berniat untuk menambah kontrak David Dasilva. Namun, proses negosiasi berlangsung alot karena sang pemain meminta kenaikan nilai dalam kontrak barunya. Proses negosiasi akhirnya buntu. David Dasilva kemudian mendapatkan kesempatan bergabung dengan klub elit Korea Selatan, Pohang Steelers. David Dasilva pun mengatakan, Saya senang bisa bergabung klub ini. Bagaimanapun juga, pencapaian saya melibatkan banyak orang. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Melihat David Dasilva gagal di Korea Selatan, Persebaya Surabaya bergerak cepat untuk mengamankan kembali jasa sang pemain. Bagai yang bersambut, David Dasilva tidak menolak tawaran Persebaya. David Dasilva akhirnya resmi kembali ke pelukan Persebaya dan mendapat kontrak berdurasi 1 tahun setengah. Di Persebaya, David Dasilva merasa sangat dihargai. David Dasilva pun menambahkan, Selain manajemen yang profesional, dukungan fans yang luar biasa juga membuat saya senang di Persebaya. Itu penting karena istri dan anak-anak saya nyaman di sini. Ketajaman David Dasilva akhirnya kembali. Pada Liga 1 2019, sang pemain berhasil mencetak 14 gol dalam 17 laga yang dimainkannya. Pemain bernomor punggung 7 di Persebaya itu pun menegaskan, Saya tidak memikirkan tentang berapa gol yang saya cetak. Yang terpenting, tim menang. Pekerjaan saya adalah mencetak gol dan membantu tim. Kini Persebaya Surabaya masih mengandalkan David Dasilva pada Liga 1 2020. Dalam dua pertandingan, sang pemain masih terlihat tajam dengan sumbangan satu gol. Oke, sampai di sini dulu football lovers. Jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang alasan utama David Dasilva tampil ganas di Persebaya Surabaya. Sampai pelatih klub rival pun ikut katain penampilan David Dasilva selama membela klub asal kota palawan tersebut. And I'll see you next time. Bye! Bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.